Assalamu'alaikum sahabat-sahabat semua. Bilal bin Roba adalah, seorang budak berkulit hitam, yang terkenal akan keimanan dan ketauhidannya. Ia tercatat sebagai orang yang pertama kali, mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Bilal bin Roba lahir di daerah As-Saro, sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Suatu hari, Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Bilal, sewaktu aku dalam perjalanan bermiroj ke Sidratul Muntaha, aku mendengar suara terompahmu di surga. Wahai Bilal, amalan apa yang engkau kerjakan hingga mendapatkan kemuliaan itu? Dengan sikap rendah hati, Bilal menjawab, hamba bukanlah apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya menjaga diri, selalu dalam keadaan berwudu. Jika saya batal, maka saya akan kembali berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah dua rakaat. Sebelum memeluk Islam, Bilal hanyalah seorang budak. Ketika mendengar kabar datangnya seorang nabi, yang membawa risalah dan ajaran Allah s.w.t, yang tidak membeda-bedakan golongan, suku bangsa, warna kulit, dan strata lainnya. Bilal tergerak hatinya untuk memeluk Islam. Bilal pun menemui Rasulullah s.w.t dan menyatakan keislamannya. Mendengar berita keislaman Bilal, sang majikan, yaitu Umayyah, sangat marah dengan hal itu. Lalu menyiksa Bilal di padang pasir, yang panas dan terik. Cambukan, pukulan, dan batu besar, menindih tubuhnya, namun tidak membuat imannya luntur dan goyah. Kemudian, datanglah pertolongan Allah s.w.t, melalui Abu Bakar. Ditebuslah Bilal, meski dengan harga yang sangat tinggi. Setelah Bilal bebas, beliau mencurahkan hari-harinya untuk Allah, bersama Rasulullah, dan kaum muslimin. Sejak beliau memeluk Islam, tak ada lagi perbedaan antara dirinya dan sahabat Rasulullah lainnya. Bahkan Umar bin Hotob pun, sangat menghormatinya. Dalam satu majelis, Umar tidak berani menegakkan badannya, ketika duduk di samping Bilal, dan Umar berkata, bagaimana aku mau meninggikan diri di hadapannya, sementara Allah memuliakannya, dengan menjamin surga baginya. Demikian kisah dari sahabat Rasulullah s.w.t, semoga bermanfaat bagi kita semua.